Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan bahwa akan sulit untuk mencapai genjatan senjata antara Israel dan Hamas menjelang bulan suci Ramadan. Komentarnya ini muncul setelah Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan bahwa terserah pada Hamas untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam genjatan senjata. Biden menilai akan sulit untuk menghentikan konflik antara Israel dan Hamas yang sudah berjalan selama lima bulan terakhir. Dia juga tak menampik, khawatir tentang kemungkinan kekerasan di Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel menjelang Ramadan. Hamas menyebabkan perundingan di Cairo pada Kamis kemarin tanpa kesepakatan, dan ini mengurangi harapan bahwa kesepakatan akan tercapai sebelum dimulainya bulan Ramadan. Amerika Serikat juga telah menargetkan genjatan senjata sebelum Ramadan dimulai. Israel dan Hamas pun saling menyalahkan atas tidak adanya kesepakatan tersebut. Saya bersenjata Hamas pada hari Jumat kemudian mendesak para pendukungnya untuk bergerak menuju kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, yang merupakan titik rawan kekerasan selama Ramadan dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan tersebut juga mengatakan tidak akan ada kompromi terhadap tuntutan gerakan tersebut agar Israel menarik diri dari Gaza untuk menjamin pembebasan sandra yang disandra oleh Hamas. Perang Israel-Hamas dibicu oleh serangan militan Palestina yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.